Dengan para pejuan kemerdekaan Republik Indonesia baik yang sudah tiada maupun yang masih ada sebuah penghormatan bagi kami yang diberi amanah untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh titah kepahlawanan dalam bentuk pembangunan yang secara kudrat dan iradatnya pada tahun ini adalah tahun terakhir saya memimpin sebuah rangkaian kegiatan yang dulu disebutnya pengukuhan pengibar benera pusaka atau pengukahan pasti beraka hari ini seluruh nalar disatukan rasa dan nyawa rasa itu bersumber dari seluruh inspirasi tentang Indonesia yang terlahir dari hamparan bumi Kapolistiwa yang dulu seluruh moyang kita hadir di tempat ini untuk membangun sebuah cita-cita besar yang bernama Peradaban Nusantara spirit Peradaban itu telah melahirkan heroisme tentangan bumi Kapolistiwa yang diisi oleh manusia-manusia beradab yang mampu membangun sebuah kerangka kerja yang disebutan Kerajaan Nusantara seluruh kerajaan itu terbentang memiliki spirit kejuangan yang kuat membangun tiranti kemakmuran dalam spirit yang disebut dengan Local Wisdom yang Local Wisdom itu telah mengantarkan Kerajaan Nusantara menjadi sebuah kerajaan besar yang mampu menaklukkan utusan Mongolia Singosari punya catatan sejarah Sriwijaya punya catatan sejarah Gajah Mada punya catatan sejarah Pacacaran punya catatan sejarah Seluruh heroisme itu terporak-porandakan ketika saling bunuh sesama saudara Seluruh spirit kemakmuran terhancurkan ketika berbut tahta kekuasaan Seluruh Peradaban Nusantara ini tercabik-cabik ketika utusan-utusan kolonial berhasil meninabobokan seluruh pikiran-tikiran pendek yang berebut kekuasaan satu sama lain yang satu berpihak pada kakaknya yang satu berpihak pada adiknya maka terbalahlah seluruh kerajaan itu dan tercabik-cabik selama 350 tahun sebuah kesadaran heroisme tentang kebangsaan negara modern dimulai tahun 1908, 1928, 1945 mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemerdekaan disitulah kita meletakkan diri sebagai negara modern tetapi setelah kemerdekaan kembali diri kita tercabik-cabik dengan pikiran-pikiran ideologis yang kita bawa bersendikan, paham-paham yang bersumber dari kanan dan kiri dari luar dan dalam keprustasian kita atas tidak diterimanya kita dalam jajaran kekuasaan melahirkan pemberontakan di setiap penduru tentara-tentara mengalami kelelahan dan keprustasian diantaranya ayat saya sendiri politik yang telah memperapondakan seni-seni kita kekuatan semua orang tertuju pada kemenangan parti politik pada pemiluknya rakyat tercabik-cabik di seluruh sendi beras sulit di depan kemudian tarung baju kita pakai satu sama lain bertike mimbar-mimbar hanya diisi oleh ceramah-ceramah yang di dalamnya memperkuat kelompok dan golongan kita masuk lagi ke fase kegelapan tercabik-cabiklah seluruh sendi-sendis kebangsaan kita hal ini kita mengklaim sebagai diri negara modern negara yang bersendikan konstitusi negara yang berasaskan Pancasila negara yang memiliki dasar falsapa yang kuat bahkan kita klaim sebagai dasar filosofi negara yang terbaik di dunia namun sayang pikiran kita yang dididik di sebelah barat dan di sebelah timur telah merupakan kita pada ajaran Nusantara kita merupakan Suta Soma kita merupakan Baban Parahyangan kita merupakan bahwa guru besar bangsa kita telah berhasil membangun negeri ini dengan baik pikiran kita berkiblat ke barat pikiran kita berkiblat ke timur masing-masing memperkokos diri kita dalam kelompok pikiran barat dan timur dan kita kembali terkoyak karena merasa pikiran kita tinggi dibanding orang lain ketertoyakan itu membuat kita lupa pada ajaran leluhurnya lupa bahwa leluhur mengajarkan gunung harus dijaga agar dia tetap bersemayam raja-raja hutan yang bernama Harimo yang orang Sunda menyebutnya Siliwang kita lupa berdebat dalam setiap hari dimimbar-mimbar bebas sedangkan aliran sungai makin menyempit dan keruh kita lupa setiap hari bercerita tentang kehidupan kita nanti tetapi membiarkan para petani tidak terjadi regenerasi sawah-sawah mulai berpindah kebon-kebon mulai bergeser anak-anak muda tidak mengenal lagi pertanian anak-anak muda tidak mengenal lagi peternakan anak-anak muda tidak mengenal lagi perikanan anak-anak muda tidak mengenal lagi kelautan anak-anak muda tidak mengenal lagi kehutanan seluruhnya sibuk dalam perangkat namanya gadget setiap hari kita bermain dalam mainan-mainan jangka pendek kau berpikir dengan kau pegang dalam setiap saat bisa melahirkan beras di meja makanmu kau berpikir dengan bermain itu dalam setiap waktu bisa menatangan ikan di depan rumahmu kau berpikir dengan setiap waktu bermain itu kau bisa melahirkan beras yang hebat ingatlah apa yang kau lakukan akan melahirkan bangsa yang terjajah terjajah dalam seluruh sendi gunung-gunung sudah bergeser ke pemilikannya hutan-hutan sudah terbabat dan berubah menjadi perkebunan dan perkebunan itu bergeser ke pemilikannya tanah-tanah strategis sudah tidak kau miliki suatu saat rumah sepetak yang kau tinggali bukan lagi milik dirinya tak sadarkah harga jengkol Rp120.000 mencerminkan betapa bodohnya bangsa ini tak sadarkah bahwa kita perkara kecil saja bangsa ini sudah tidak mampu kenapa? lupa kau anggap dunia maya itu adalah segala-galanya dunia maya itu adalah dunia impian, dunia langit tapi ingat seluruh kakimu berpijak di bumi kau tidak akan makan pulsa tapi kau hanya akan makan beras yang kau produksi yang hari ini yang mengeluarinya adalah ibu-ibu tua yang di atas usianya 50 tahun merdekatah kita pada suatu saat merdekatah bangsa ini masih gagahkah kita menjadi pemimpin bangsa ini tidak kita terpuruk karena kelalaian kita sendiri memahami nasionalisme hanya dalam sisi-sisi simbolistik tidak memahami nasionalisme dari sisi substantif hargailah mereka yang berproduksi pada hari ini tak tergantung pada bangsa lain merekalah nasionalis sejati ibu-ibu yang setiap hari berlumur dengan lumpur ibu-ibu yang setiap hari bergumpul dengan matahari mereka yang setiap hari bergumpul dengan kain-kain yang dia potong kaum perempuan tua yang melukis batik pada sebuah kain kenun di alam nasionalis kita yang sebenarnya ini adalah sebuah kenungan maka transformasi kebudayaan saya kelola menjadi transformasi nasionalisme ketika ada gending saya katakan itulah Indonesia tetapi ketika perangkat seluruh teknologi musik yang kita dengarkan hari ini bukan Indonesia yang menciptakan pabrik-pabrik dari Jepang pabrik-pabrik dari negara lain yang Indonesia yang mana kendang yang dipukul itu karena dia lahir dari tangan Indonesia tetapi terbalik itu kita tinggalkan tanpa pernah kita mempelajarinya semakin jauh dia semakin tertinggal dari kita yang ini yang seluruh pabrikan yang dikelola oleh produk orang lain kita banggakan semakin tinggi semangat bermusik kita sebenarnya kita akan semakin tertinggal karena orang lain meningkatkan semangat musiknya dengan teknologi yang lebih tinggi lagi bukan berarti arti produk asing tetapi saya mengajak mari kita ciptakan dengan tangan kita sendiri prinsip-prinsip kebangsaan ini dilupakan dalam pikiran kita prinsip kebudayaan dilupakan dalam hati kita air mata saya tidak pernah berhenti berderai ketika sang merah putih digibarkan air mata saya tidak pernah berhenti berderai ketika sang merah putih disemayamkan Purwakarta sudah lama berdiri tapi Purwakarta tidak memiliki benderanya sendiri maka saya buat bendera dengan kain sutra yang terbaik saya simpan di Balai Nagri pada tempat yang begitu terhormat setiap hari dirawatnya setiap hari dikasih wawanginya agar bendera itu tetap menjadi kebanggaan siapapun tentu saya teruskan tradisi bendera ini sampai kapanpun kita punya bendera pusat pada waktu kereta kencana saya buat seluruh bibir mencibir dengan tujuan musrik seluruh orang meneriakin saya sebagai orang gila saya katakan tempat ini perlu kusaka Jepang punya samurai yang masih dihormati sampai hari ini padahal bangsa Jepang adalah bangsa yang sudah menjelajah ruang angkasa bangsa Jepang bangsa yang sudah menjelajah dunia pabrik-pabriknya di setiap sudut kereta cepatnya yang terbaik hari ini tapi samurai tetap menjadi senjata utama bagi masyarakat Jepang dengan sumpah hara kiri bangsa Jepang menguasai teknologi komunikasi bangsa Jepang menguasai industri-industri elektronik yang tersebar siapa yang tidak mengenal produk Jepang di televisian tapi perempuan Jepang masih memakai kimono dan kimono Jepang kimono yang mahal yang kita jumpa Jepang memproduksi motor jutaan motor menghiasi jalan-jalan Indonesia membuat lumpuh anak-anak Indonesia sampai tidak bisa lagi berjalan kaki dari dapur menuju depan rumah motornya menyala dari depan rumah menuju warung motornya menyala dari warung menuju pasar motornya menyala dari pasar menuju rumah motornya menyala kaki-kaki anak negeri lumpuh tak bisa lagi berjalan dalam waktu yang lama tak bisa lagi berlari dengan kuat tak bisa lagi loncat dari truk sehingga tidak terkilir kakinya tidak bisa lagi loncat dari pohon sehingga kakinya tetap berdiri dengan tegak Jepang sang pemilik motor itu anak-anaknya pergi berjalan kaki ke sekolahnya kaki-kakinya tumbuh dengan koko ibu-ibunya sampai neneknya memelopori anak-anaknya untuk bisa loncat dengan ketinggian yang diatur hari ini satu meter besok dua meter lusa tiga meter orang Jepang ternyata masih berlari dan melakukan lompati di saat kita menganggap pendidikan anak tidak penting cukup dititipkan di TPA cukup dititipkan di Pakut cukup dititipkan di sekolah di TK perempuan Jepang diintruksikan oleh negaranya hei perempuan Jepang kau tinggal di rumah susui anakmu peluk anakmu kasih makan anakmu kau akan kesiapan gaji dalam setiap bulan lebih gerasi Jepang ke depan Jepang ternyata pengikut ajaran nusantara dari sinilah kita membangun kesadaran saya katakan seluruh otak kita sudah kroget karena terlalu banyak membaca literatur yang lila telatur itu tujuannya adalah memkorak-korandakan pikiran dan sendi-sendi ke Indonesia hampir kepala kita sumpah karena terlalu banyak baca internet yang seluruh internet itu tulisannya belum bisa dipertanggungjawabkan seluruh otak kita diisi dengan kekacauan pikiran karena setiap hari kita melihat Facebook, Twitter, Facebook dan berbagai perangkat teknologi digital lainnya yang membuat seolah negeri ini penuh kepisruhan padahal tidak ada apa-apa di depan rumah kita inilah kita inilah Indonesia hari ini akankah kita masuk dalam irama orang lain atau kita justru membangun irama baru agar orang lain ikut irama kita dalam sebuah permainan sepak bola seorang satu klub akan hancur korak koranda mana kala dia mengikuti ritme permainan lawan tapi dibalik lawan yang hebat pun akan bertepuk lutut dengan bintang-bintang yang bertaburan menghadapi tim dengan keompakan yang besar dengan kesamaan visi kesatuan misi tak ada yang lebih hebat di tim itu kecuali tim itu sendiri Indonesia adalah gadis kecil yang terus tumbuh dewasa yang usianya hari ini mencapai 72 tahun sudah bukan gadis tapi nenek tua kalau nenek tua berarti ada sawah yang besok dipitipkan pada anaknya ketika dia menjelang tiada ada kebun yang dititipkan pada anaknya ketika dia menjelang senja ada hamparan laut yang dititipkan pada anaknya ketika dia menjelang senja 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda masih ada yang tersisa masih ada hamparan tanah yang begitu luas bahkan tanpa tuan masih ada hamparan perkebunan yang terhampar di mana-mana masih ada kelop jalan masih ada rel kereta masih ada irigasi-irigasi yang umurnya ratusan tahun itu dibuat oleh Belanda yang kita cacimaki ketika 17 Agustus sebagai pencacat yang porak-porandakan kita pertanyaan pertanyaan saya satu 70 tahun kita merdeka masih adakah yang tersisa untuk anak cucu kita ke depan masih adakah minyak bumi yang masih tersisa masih adakah biji besi yang masih tersisa masih adakah biji nikel yang masih tersisa masih adakah biji batu bara yang masih tersisa masih adakah hutan belantara yang masih tersisa masih adakah perkebunan-perkebunan luas yang masih tersisa masih adakah hamparan tanah negara yang masih tersisa masih adakah bangunan-bangunan kokoh seperti yang Belanda buat yang masih tersisa masih adakah depisan negara yang masih bertumpuk dan tersisa mari kita renungkan masih ada atau tidak kalau masih ada berarti kita kedudukannya lebih tinggi dari belanya kalau menyusut dan semakin sedikit mari tanya pada diri siapa penjajak yang sebenarnya itulah saya ketika terus menghabiskan waktu menjelang akhir kita harus punya ini kita harus punya cadangan ini kita harus beli ini uangnya tahun depan harus tersimpan harus tersimpan harus tersimpan tidak boleh ada yang terjual tidak boleh ada yang tereksploitasi tidak boleh tidak boleh sesungguhnya apa saya tidak mau dikatakan jadi bupati lebih buruk dibanding Belanda inilah prinsip kita maka jangan sekali-kali kau terucap-ucapan menjadi pejabat atau apapun sebentar lagi saya pensiun saya lagi cari bekal untuk pensiun kalimat itu adalah kalimat lebih kejam dari kaum penjajak kalimat saya cari bekal untuk pensiun apakah anda selama ini bekerja tidak digaji kemana kepunjangan yang anda terima anak-anak anda sudah tumbuh besar rumah anda sudah tambah jadi tiga kekayaan anda bertambah dalam setiap saat kenapa menjelang pensiun kau masih mencari bekal untuk pensiun kenapa kau tidak berpikir apa yang saya berikan menjelang pensiun bagi pemerintah ini bagi provinsi ini bagi negara ini mental penjajak ada pada abdi negara kita penungkan penungkanlah negeri ini akan tegak manakala seluruh abdi negeri tegak jangan pernah berpikir apapun bendera ini telah mengoyak oyak jila saya bendera ini telah memporak korandakan hati saya bendera ini telah selalu membawa saya bersumpah saya akan tetap menjadi Indonesia saya tetap Indonesia dan berapapun badai yang menerpa saya saya tidak akan pernah bergeser untuk mencintai negeri ini inilah kita terakhir tidak mudah mencintai Indonesia 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 kenapa ketika kau mencintai Indonesia dengan sepenuh hati Maka gelar sebagai orang tertinggal akan melekat pada dirimu Gelar sebagai orang ortodok akan melekat pada dirimu Gelar sebagai orang kampungan akan melekat pada dirimu Bahkan gelar sebagai orang kafir dan musbik akan melekat pada dirimu Kecintaan saya pada Indonesia melebihi kecintaan saya pada diri saya sendiri Mudah-mudahan Spirit 17 Agustus 2017 adalah Spirit kesadaran kita Bahwa kita belum apa-apa Bahwa kita bukan siapa-siapa Dibanding pengorbanan Cucuran, keringat, air mata, dan darah para pahlawan kita Terima kasih pahlawanku Terima kasih seluruh leluhurku Terima kasih Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrid Dan seluruh tokoh kegerakan kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih 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 dirgahayu Indonesia dirgahayu Kruakarta dan dirgahayu Jawa Barat aku mencintaimu selamanya di bawah piang bendera filahi taufiq wal hidayah walau muhafifilakwa ni torri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.